hai 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 radiatore bocor ya Baksa semua eh waduh mana ini hai 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 halo sobat Dbiko kreatif berjumpa kembali dengan saya ya di video saya kali ini saya akan menunjukkan ya seperti yang di video saya awal bahwa saya mengalami namanya kebocoran radiator ya jadi radiator tadi itu ketika saya jalan ketika saya berhenti di traffic light itu kok ada asap keluar dari baliknya ini ya jadi saya lihat dari dalam kabin itu saya lihat ada asap putih terus akhirnya saya berhenti saya memutuskan untuk berhenti dan saya buka kap mesin dan ternyata ini berceceran ya seperti yang teman-teman lihat ya dan saya lihat air kulen yang ada di sini tuh masih ada tapi tinggal kira-kira sekian ya dan yang pasti ini berceceran semua airnya dan ini mengepulkan asap ya dan ketika teman-teman mengalami masalah radiator itu ada dua pertama adalah masalah kebocoran ya kebocoran yang ada dan yang kedua ada masalah kipas di belakang ini kan ada kipas ya di belakang ini kan ada kipas teman-teman jadi kemungkinan dia overheat itu tidak bisa memutar overheater jadi ada lampu indikator yang menyala ya kebetulan tadi tempat saya nggak menyala ya jadi saya tadi melakukan cek kipas dengan cara apa mesin dinyalakan AC dinyalakan sehingga kipas ini bisa dilihat dia berputar apa tidak kalau masih berputar berarti kita lanjut permasalahannya dia air radiator habis itu karena apa ternyata di tempat saya itu kan bocor ini yang keladinya teman-teman bisa lihat ya ini adalah tutupnya disini ini plastik ternyata ini ternyata plastik dan ini loh pecah loh ya teman-teman bisa lihat ya ini pecah loh nah ini ini ternyata pecah sehingga menimbulkan bocoran tadi disini banyak banget ya ini pecah bisa pecah karena termakan usia juga ya karena ini sudah 300.000 km terlebih ya dan belum pernah mengganti radiator ini tadi saya bawa ke bengkel ya dekat dengan kantor saya dan hanya diganti ini diganti ini dan dibersihkan ya katanya sih dibersihkan saya nggak melihat langsung ya karena saya tinggal juga menghabiskan biaya total sama jasa dan air kulennya sekitar 500.000 ya tapi kalau soal harga relatif ya bisa mahal bisa murah tetapi yang penting adalah sifat emergensinya kalau bagi saya sih urgent banget harga segitu ya yang penting saya bisa kembali ke Surabaya ya jika teman-teman mengalami hal yang sama dengan saya ya ketika di jalan langkah pertama adalah pinggirkan mobilnya ya jadi pinggirkan mobilnya di tempat yang aman jangan lupa ketika mesin ini dibuka pastikan kalau anda sendirian seperti saya tadi ya setiap pintu harus ditutup supaya kita konsentrasinya nggak terpecah ya karena nanti kita betul mesin barang-barang kita bisa dicuri orang ya jadi langkah pertama pastikan jangan menggunakan tangan seperti ini ya karena panasnya luar biasa dan yang kedua ketika membuka ya ketika membuka itu jangan langsung dibuka semuanya ya jadi dibuka perlahan-lahan sekali ya ini contoh ya karena sudah selesai jadi dibuka perlahan-lahan ya sampai uapnya dia itu sedikit keluar sambil ditahan baru dibuka semuanya kalau nggak seperti itu akan mengebros ke atas ya dan bisa melukai kita membakar wajah kita ya itu yang ditakutkan saya nggak bisa memvideokan ketika kejadian ya karena saya posisinya di pinggir jalan besar saya sendirian saya harus konsentrasi untuk membetulkan ini ya ini takutnya malah ada orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi itu ya jadi teman-teman tidak ada masalah walaupun di isi awalnya di isi air coolant dan ketika teman-teman emergensi teman-teman bisa mengisi dengan air aqua atau air ledeng pun tidak ada masalah yang penting ini terisi dan isilah sampai penuh syaratnya adalah di isi sampai penuh ya tidak boleh tidak penuh jadi sampai dia ambar ya sampai dia ambar nyalakan mesinnya jadi setelah ini terisi penuh ya tutup air radiatornya ya tutup dengan yang pastikan betul dan terkunci dengan rapat ya setelah itu teman-teman bisa melanjutkan perjalanan cek secara berkala berapa kilometer selanjutnya teman-teman bisa berhenti untuk mengecek air yang sisa air yang ada di dalam radiator sampai menemukan bengkel ya oke ya teman-teman ya demikian sharing pengalaman saya mengenai bagaimana cara menghadapi permasalahan ketika radiator ini bermasalah di jalan ya yang penting satu jangan panik dua ikuti cara-cara yang benar ketiga amankan barang-barang teman-teman yang ada di mobil semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like and comment dan naikkan video-video saya selanjutnya see you next time salam optimal